Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Mitra Kerja Komisi 4 DPR RI melakukan kegiatan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan berupa bantuan ikan atau olahan ikan di 110 lokasi yang tersebar di 21 provinsi. KKP bersama Komisi 4 DPR RI melaksanakan kegiatan Safari Gemar Ikan di Aula Kantor Distrik Merauke. Tujuan kegiatan dalam rangka penanganan stunting, penyerapan produk UKM atau pembudidaya, nelayan, dan penanggulangan COVID-19. Safari Gemar Ikan yang ada sejak tahun 2004. Ikan merupakan salah satu asupan gisi yang kaya protein dan omega-3 yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat guna mencegah penularan COVID-19. Kemarikan itu mulai dilaksanakan pada tahun 2004. Waktu itu kondisi kita, Indonesia baru sekitar 24 kg per kapita konsumsi ikannya. Itu jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Jepang itu sudah di atas 100 kg per kapita. Jauh sekali. Akhirnya waktu itu kita mengadakan kegiatan namanya gerakan masyarakat makan ikan 2004. Dan Alhamdulillah itu berjalan terus sampai sekarang. Dan sekarang posisinya sudah 54,55 kg per kapita nasional rata-rata. Dan untuk Papua itu memang masih di bawah rata-rata, sekitar 35 kg. Dan Merauke ini sudah termasuk tinggi, sudah 45, tapi masih di bawah rata-rata nasional. Karena itu masih perlu ditinggalkan lagi konsumsi ikannya. Apalagi kalau kita targetkan tahun 2024 itu 62 kg per kapita. Kalau konsumsi ikan tinggi, maka sesuai dengan YYL tadi. Bahwa kita akan menjadi generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Sehingga generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang unggul. Nah saat ini ada namanya perluasan gemarikan. Karena adanya COVID-19, sehingga kegiatannya tidak hanya untuk ibu buah hamil, ibu menyusui, dalam rangka penanganan COVID-19. Karena dalam ikan itu sendiri ada unsur yang dapat meningkatkan imun tubuh. Karena itu, maka kegiatan ini bersama Komisi 4 TPR RI didorong dalam rangka penanganan COVID-19. Sementara itu, sebagai wakil rakyat yang akan selalu menampung aspirasi masyarakat dan nantinya akan diperjuangkan di pemerintahan pusat, Suleman Hamza juga mengaku telah menyampaikan aspirasi ke Kementerian Perikanan bahwa masyarakat Merauke perlu bantuan alat tangkap ke Tinting agar dapat membantu para nelayan lokal. Sedangkan paket bantuan gemarikan, ini tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Merauke, tapi juga paket dikirimkan kepada masyarakat Kabupaten Bovindigul. Saya minta Pak Menteri bantu saya dengan ke Tinting saja. Ketinting ini dengan alat tangkap yang sederhana, bisa membantu mereka di kampung-kampung yang jauh. Juga dengan demikian, pelan-pelan terjadi keseimbangan ekonomi masyarakat di desa tumbuh, di kota juga tumbuh. Kita mengejar yang di atas untuk produksi, untuk ke Kementerian itu juga jalan, tetapi yang di bawah itu tidak tumbuh, karena kita tidak bisa membiarkan mereka. Pasal ini saya kira mungkin bisa disampaikan kepada Pak Menteri, sehingga apa yang kita lakukan di daerah juga diketahui oleh pusat. Sekalipun beliau tahu, waktu saya sampaikan informasi ini, barangkali juga menjadi temuan atau akhirat masyarakat, supaya ada perhatian khusus untuk masyarakat layan lokal. Aliman Hardi laporkan.